Intro Dia lah pejuang islam dari mongol Karena apa yang dia lakukan berkaitan dengan islam Memberikan penyelamatan wilayah islam dan kaum muslimin dari mongolia Tidak berkelanjutan Setelah daulah bani abbasiyah dipukul habis oleh mongol Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saat itu wilayah kaum muslimin tersisa hanya empat Yaitu Hijaz, Mekah, dan Madinah Syam, sekitar wilayah Palestine, dan Mesir Tempat-tempat ini yang masih terselamatkan dari serangan mongolia Yang pada waktu itu membumi hanguskan daulah bani abbasiyah Begitu sangat cepat Dan membunuh Khalifah Muqtasim Bahkan Dengan sangat mudah Mereka menaklukkan Sepertiga belahan dunia Maka ketika mereka melihat Kesultanan Mamluk di Mesir Yang dianggap Masih sebagai sebuah ancaman Terhadap invasi Mongolia ke wilayah negeri islam Khulakukan Memberikan ancaman Kepada kesultanan Mamluk Agar Menyerahkan diri Sebagaimana abbasiyah dan bagdad menyerahkan diri Kalau tidak Mereka akan Perlakukan Kesultanan Mamluk Sama seperti daulah bani abbasiyah di bagdad Pada waktu itu Saifuddin Kutus Merasakan tanggung jawab yang sangat besar Sebagai kesultanan Mamluk Yang masih berdaya Di antara kaum muslimin Sehingga Ancaman maupun tekanan Dari Mongolia pun Ditanggapi Dengan Patriotisme Pembelaan Islam Dia katakan Tidak semudah mengalahkan Kesultanan Mamluk Seperti Bagdad Kalau memang kau bisa melakukannya Datanglah kesini Dan hadapilah kami Lalu dibunuhlah Putusan Mongolia Sebagai sebuah syarat dan simbol Bahwa Kesultanan Mamluk Siap menghadapi situasi yang pahit sekalipun Itulah Saat-saat ketika Kaum muslimin menghadapi Mongolia Dari Kesultanan Kan Agung Jengis Kan dan keturunannya Sehingga Ketika kita membaca tentang Mongolia Yang ada adalah Kebengisan Yang ada adalah Kekejaman Yang ada adalah Keterbelakangan Karena Baitul Hikmah Dan 70 Perpustakaan Milik pemerintah Di Bagdad Dihancurkan Tanpa Peradaban Dan kebudayaan Sebab Referensi yang dimiliki Oleh kaum muslimin Saat itu Hanya menjadi Sampah-sampah Sungai Efrat Dan Sungai Tigris Para Jamah sekalian Yang dimuliakan oleh Allah SWT Hampir bisa dipastikan Oleh semua orang Bahwa Mongolia Bisa menguasai Belahan dunia Dan ini juga Yang disampaikan oleh Berkej Ketika dia masuk Islam Dia berhadapan dengan Mongolia Sayang sekali Pedang Mongolia Harus Menebas Orang Mongolia Kalau sekiranya Mongolia ini bersatu Maka kita akan menguasai Seluruh dunia Ini yang Disampaikan Berkekan Ketika Berkekan Menghadapi Kulakukan Dari situ Kita bisa Mempertirakan Bahwa Kondisi Situasi Keadaan Wilayah dunia Sangat dikuasai Oleh Mongolia Ketika Berbicara Tentang Kondisi Dan keadaan Berkaitan Dengan Entitas Umat Dan Peradaban Maka ada Dua hal Yang disebutkan Oleh para Ulama kita Yang pertama Adalah Masyiatullah Kehendak Dan keinginan Allah SWT Allah akan Menyelamatkan Kaum muslimin Dan Allah SWT Akan menyelamatkan Agama ini Karena kehendak Dan kemauan Allah SWT Allah SWT Akan Menghadirkan Pembelaannya Terhadap Agama ini Dan Pembelaan Dan perlindungannya Terhadap Umat ini Inilah yang Dimaksudkan Dengan Masyiatullah Dan kita Sebagai Hamba-hamba Allah Berkewajiban Untuk Berupaya Masyiatullah Juga Berkenan Dan Allah Berikan Kepada kita Dulu Sebelum Mongolia Menjadi Berjaya Ada Seorang Pahlawan Islam Yang bernama Kutaibah bin Muslim Kutaibah bin Muslim Ketika sampai Disamarkan Dan akan Menghadapi Mongolia Dia Mencari-cari Di antara Prajurit Yang dia miliki Orang-orang pun Bertanya Siapa yang kau cari Ya Kutaibah Yang aku cari Adalah Muhammad bin Wasi Al-Hudri Maka orang-orang pun Kemudian Ikut mencari Dimana adanya Muhammad bin Wasi Al-Hudri Akhirnya Mereka menemukan Ada di barisan Bagian kanan Disampaikanlah Kepada Panglima Kutaibah Ya Panglima Muhammad bin Wasi Ada di bagian Sebelah kanan Pasukan Sedang apa dia Dia sedang Menatap Wajahnya Kedepan Lalu Telunjuknya Mengatas Ke langit Dan Bibirnya Seperti Mengucapkan Kalimat-kalimat Maka Kutaibah bin Muslim Memastikan Kalau memang Itu Muhammad Bin Wasi Sedang menatap Wajahnya Kedepan Telunjuknya Ke langit Lalu Mulutnya Seperti Bergerak Komat Kamit Biarkan Dia Tidak perlu Panggil Kesini Mengapa ya Panglima Kata Panglima Kutaibah bin Muslim Pedang Telunjuknya Yang naik Ke langit Jauh lebih Baik Daripada Seribu Pedang Para jawara Perang Dan Aku Pastikan Doa yang Disampaikan oleh Muhammad bin Wasi Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Ini yang Dimaksudkan Bahwa Bagaimanapun Seorang Muslim Menghadapi Situasi Apapun Modal Utamanya Adalah Masyiatullah Dan Berupaya Untuk Mendapatkan Kehendak Allah Memberikan Jaminan Perlindungan Dan Keamanan Bagi Agama Dan Umat Ini Yang Kedua Adalah Irodah Bashariah Agar Ketika Menghadapi Situasi Apapun Kita Tetap Berupaya Memaksimalkan Ikhtiar Bashariah Kita Kalau Dalam Konteks Menghadapi Inspirasi Mongolia Para Panglima Itu Mereka Berupaya Dengan Maksimal Melakukan Ikhtiar Bashariah Dengan Memilih Tempat Dimana Tempat Konfrontasi Memilih Orang Dimana Harus Ditempatkan Apakah Ditempatkan Di bagian Depan Di bagian Tengah Atau Di bagian Belakang Apa Saja Yang Dibawa Lalu Bagaimana Menghadapi Situasi Pelik Dan Itulah Yang Didapatkan Oleh Panglima Panglima Kau Muslim Masa Lalu Hadirin Jamah Sekalian Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana 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 Yang dimaksudkan Ini Berkekan Yang Kalimat Dari bahasa Arabnya Adalah Barokah Khan Hadirin Jamah Sekalian Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bila Diterusuri Dari Dua Sejarawan Mongolia Jurjani Dan Richard Kalt Disana Dikatakan Bahwa Berkekan Ini Cucu Dari Jengiskan Anak Dari Josie Dan Jengiskan Sebagaimana Yang kita Ketahui Sebagai Pendiri Kekaisaran Mongol Panglima Pilihan Dan Sangat Terkenal Dalam Sejarah Ada Dua Catatan Para Sejarawan Mongol Tentang Hal Dari Mana Asal Muasal Berkekan Ini Hadirin Jamah Sekalian Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama Diungkapkan Bahwa Berkekan Ini Atau Perturunan Mengakui Mengakui Bahwa Josie Ini Adalah Anaknya Lalu Dirawat Dengan Sebaik Baik Mungkin Dan Akhirnya Mendapatkan Tempaan Pendidikan Bagaimana Melanjutkan Kekaisaran Kan Yang Agung Dalam Pandangan Sejarawan Mongol Jurjani Dia Katakan Bahwa Sesungguhnya Keluarga Jenghiskan Ini Berdekatan Dengan Kekhilafahan Hawarizmi Lalu Kemudian Keluarga Jenghiskan Menikah Dengan Kesultanan Hawarizmi Dan Akhirnya Lahirlah Josie Sehingga Tempaan Keislaman Dari Josie Ini Besar Dan Banyak Sekali Didapatkan Dari Kesultanan Hawarizmi Sehingga Tidaklah Mengherankan Keturunan Josie Ini Sangat Akrab Dan Dekat Dengan Siar Siar Islam Bahkan Dia Memberikan Perhatian Dan Perlindungannya Terhadap Kaum Muslimin Sekalipun Tidak Masuk Islam Dan Yang Paling Lebih Berkesan Adalah Anak Dari Josie Yaitu Batuhan Jamah Sekalian Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Ditelusuri Dari Sejarawan Jurgani Tampaknya Tampaknya Anak Dari Josie Yang Bernama Batuhan Ini Wajahnya Tidak Seperti Wajah Mongolia Ada Wajah Kearaban Ada Wajah Timur Tengah Jamah Sekalian Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kemudian Bisa Dipastikan Bahwa Apa Yang Disampaikan Oleh Jurgani Keluarga Josie Ini Interaksinya Dengan Kekhilafahan Atau Kesultanan Khawarizmi Sangat Akrab Dan Sangat Dekat Dan Mereka Memastikan Bahwa Istri Dari Anak Jengiskan Ini Menikah Dengan Kesultanan Khawarizmi Nah Dari Batu Ini Kemudian Nanti Kerajaan Golden Horde Karena Anak Dari Batukan Masih Sangat Kecil Kecil Kemudian Meninggal Dunia Akhirnya Diserahkan Kepada Berkekan Jamah Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Silsilah Yang Diungkapkan Oleh Dua Sejarawan Mongolia Berkaitan Dengan Bagaimana Asal Muasal Islam Dan Kaum Muslimin Di Mongolia Hadirin Jamah Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Catatan Yang Disampaikan Oleh Jurjani Adalah Betapa Luar Biasanya Pendidikan Dini Yang Didapati Oleh Berkekan Dan Keluarga Josie Sejak Kecil Mereka Mengetahui Dan Berinteraksi Dengan Kaum Muslimin Wabil Khusus Dilingkungan Kesultanan Khawarizmi Sehingga Kenangan Kenangan Masa Kecil Itu Membentuk Kepribadian Dirinya Yang Sangat Kuat Pembelaan Mereka Terhadap Islam Dan Kaum Muslimin Dan Itu Yang Diungkapkan Oleh Batuhan Dan Juga Berkekan Jamah Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Kita Akan Melihat Bagaimana Ungkapan Batuhan Dan Berkekan Dalam Pembelaannya Terhadap Islam Dan Kaum Muslimin Lalu Warisan Yang Mereka Berikan Untuk Islam Dan Kaum Muslimin Hadirin Jamah Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Menelusuri Apa Yang Pernah Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaih Sallam Rasulullah Sallallahu Alaih Sallam Tidak Memperlakukan Orang Yang Membenci Dirinya Dan Membenci Islam Dan Kaum Muslimin Dengan Kebencian Terhadap Rasulullah Terhadap Rasulullah Sallallahu Assalam Akhirnya Nabi Sallallahu Menyampaikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Berillah Hidayah Salah Satu Diantara Dua Umar Maka Kemudian Allah Mempermudah Hidayah Itu Diberikan Kepada Umar Ibn Khattab Radul Demikian Juga Ketika Tufel Ad-Dawusi Menyampaikan Betapa Besarnya Permusuhan Suku Dawus Kepada Rasulullah Sallallahu Assalam Rasulullah Sallallahu Assalam Mendoakan Agar Suku Dawus Mendapatkan Islam Dan Akhirnya Kemudian Suku Dawus Pun Berbondong Bondong Datang Kemudian Menyatakan Islam Ini Merupakan Kecintaan Rasulullah Sallallahu Assalam Kepada Umatnya Dan Agama Ini Sehingga Memperlakukan Mereka Yang Memusuhi Bukan Dengan Permusuhan Lagi Hadirin Jamah Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Catatan Jurgiani Berkekan Masuk Islam Di Tahun 1252 Ini Terjadi Ketika Bertemu Dengan Kapilah Dagang Dari Bukhoro Tepatnya Berada Di Kota Sarajuk Ketika Bertemu Dengan Kapilah Dagang Dari Bukhoro Berkekan Menanyakan Banyak Hal Kepada Kapilah Dagang Itu Dan Termasuk Diantaranya Orang Yang Ditanyakan Dan Dikonsultasikan Sebagai Cendia Kawan Muslim Bernama Najmudin Muhtar Az-Zahidi Najmudin Muhtar Az-Zahidi Hadirin Jaman Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berke Begitu Sangat Antusias Atas Jawaban Yang Dia Sampaikan Dari Pertanyaan Yang Diajukan Kepadanya Berkaitan Dengan Keimanan Dan Keyakinan Sampai Dengan Persoalan Persoalan Yang Sangat Sensitif Apa Yang Menjadi Tujuan Kau Muslimin Melakukan Perluasan Da'wah Dan Daerah Ke Berbagai Macam Tempat Sebagaimana Yang Pernah Dilakukan Pada Daulah Bani Abasyah Maka Najmudin Muhtar Az-Zahidi Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Jurjani Menyampaikan Jawaban Sangat Menyentuh Hati Berkekan Yang Kemudian Berkekan Masuk Islam Di Tangan Seorang Sufi Yang Bernama Sufi Sheikh Di Tahun 1252 Hadirin Jamah Sekalian Yang Dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berke Juga Mengajak Saudaranya Tuhkan Timur Supaya Masuk Islam Dan Berke Kemudian Meresmikan Dan Memformalkan Keislaman Yang Dia Lakukan Dengan Mengirim Surat Bayat Kepada Khalifah Bani Abasyah Dan Ini Sebagai Sebuah Sinyal Dan Tanda Kesiapannya Berada Menjadi Umat Islam Dalam Barisan Kaum Muslim Hadirin Jamah Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kemudian Ketika Berkekan Menjadi Sultan Dan Raja Di Kerajaan Golden Horde Dia Menjadikan Golden Horde Sebagai Ibu Kotanya Lalu Mendirikan Masjid Yang Sampai Hari Ini Kita Bisa Menyaksikan Bagaimana Masjid Peninggalan Berkekan Jaman Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wilayah Asia Dan Sekitarnya Oleh Kesultan Agung Agungkan Ini Dibagi Dalam Empat Khanat Empat Wilayah Ada Golden Horde Ada Ilkhanat Ada Cagatai Dan Ada Gerit Hana Hadirin Jamah Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Golden Horde Sejak Jengiskan Ditugaskan Untuk Melakukan Perluasan Mongolia Sampai Ke Eropa Timur Rusia Dan Sekitarnya Ada pun Ilkhanate Ini Yang Diperintahkan Untuk Masuk Wilayah Islam Dan Kaum Muslimin Dan Inilah Yang Terjadi Ketika Daulah Bani Abasyah Kaum Muslimin Tidak Berdaya Menghadapi Hanat Dari Ilkhanat Yang Pada Waktu itu Dipimpin Oleh Kulakokan Hadirin Jamah Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Pembagian Wilayah Yang Sedemikian Rupa Ini Dalam Kerangka Memperluas Kawasan Mongolia Dan Ternyata Akhirnya Apa Yang Mereka Telah Dapatkan Mereka Bisa Menguasai Hampir Sepertiga Dunia Ini Hadirin Jamah Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Berkekan Sudah Masuk Islam Wilayah Yang Dilakukan Perluasan Mongolia Ini Ternyata Informasinya Sangat Menakutkan Sehingga Kita Menyaksikan Dari Peta Ini Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Wilayah Islam Tinggal Tersisa Empat Mekah Madinah Mesir Dan Syam Mekah Dan Madinah Hanya Sebagai Kota Suci Tidak Ada Pusat Pemerintahan Di Situ Setelah Ali Bin Abi Talib Memindahkan Madinah Dari Ibu Kota Pemerintahan Islam Yang Ada Pada Waktu Itu Hanya Ada Dua Kemungkinan Syam Atau Kesultanan Mamluk Di Mesir Syam Kesultanan Al-Ayubiyah Ketika Membebaskan Palestine Tapi Situasi Yang terjadi Pada Waktu Itu Tidak Kuat Yang Dianggap Kuat Oleh Kau Muslimin Adalah Kesultanan Mamluk Yang Ada Di Mesir Maka Ilhanate Yang Dipimpin Oleh Kholakokan Dari Keturunan Jeniskan Ini Masuk Menyerang Wilayah Kau Muslimin Untuk Menguasai Jazirah Arabiah Menjadi Bahagian Dari Mongol Raya Hadirin Jamat Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Sangat Memilukan Apa Yang Disampaikan Dan Diterima Informasinya Oleh Barkay Sebagaimana Juga Yang Tercatat Oleh Para Sejarawan Termasuk Apa Yang Diungkapkan Oleh Jurjani Bahwa Ketika Kholakokan Masuk Wilayah Kaum Muslimin Hanya Dalam Waktu 14 Jam Dan Dalam Waktu 14 Jam Semua Porak Poranda Perpustakaan Betul Hikmah Hancur Lebur Efrat Dan Tigris Menyisakan Sampah Sampah Yang Sangat Luar Biasa Baik Sampah Referensi Perpustakaan Kaum Muslimin Maupun Sampah Manusia Sehingga Dikatakan Oleh Mereka Pada Waktu Bagdad Amat Sangat Kotor Di Setiap Tempat Kita Lihat Hanya Tumpukan Tumpukan Sampah Manusia Maupun Sampah Perpustakaan Yang Mereka Jadikan Jembatan Untuk Menyeberangi Efrat Dan Tigris Dan Ini Referensi Yang Tidak Terselamatkan Yang Dimiliki Oleh Kau Muslimin Hadirin Jamah Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Waktu Itu Perpustakaan Milik Pemerintah Di Bagdad Di Kota Sebesar Bagdad Jumlanya Sekitar 70 Perpustakaan Milik Pemerintah Pada Waktu Itu Dan Perpustakaan Pribadi Para Ulama Begitu Banyak Setiap Para Ulama Punya Perpustakaan Pribadinya Bahkan Dikatakan Di dalam Sejarah Mereka Daulah Bani Abasyah Rumah Para Ulama Itu Sepertiganya Hanya Untuk Tempat Tinggal Mereka Selebihnya Perpustakaan Sehingga Tidaklah Mengherankan Ibrahim Al-Isfahani Pernah Kehilangan Anaknya Dan Ditemukan Di Perpustakaan Pribadinya Sudah Sudah Tentu Perpustakaan Para Ulama Itu Bukan Berisi Lemari Lemari Tetapi Berisi Buku-buku Referensi Yang Mereka Tulis Sebagai Manuskrip Yang Sangat Mahal Pada Waktu Itu Hancur Lebur Ketika Hanat Dari Ilhanate Menyerang Bagdad Dan Kau Muslimin Maka Kemudian Golden Horde Yang Sudah Muslim Menyampaikan Peringatan Kepada Kholakokan Agar Tidak Memperlakukan Saudara Mereka Sesama Muslim Dengan Perlakuan Yang Bengis Dan Ini Kemudian Menyulut Peperangan Saudara Sesama Mongolia Jamah Sekalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Lihat Bagaimana Peperangan Di antara Mereka Bangsa Mongol Ini Salah Satu Di antara Cara Allah Menyelamatkan Empat Kota Yang Dimiliki Oleh Kaum Muslimin Altyazı M.K. Terima kasih.